Kembali di Net24, Laborasitorus kabur dari rumah sakit tempat ia dirawat minggu lalu. Dan untuk memudahkan pengawasan, Menteri Hukum dan HAM akan pindahkan labora ke Lapas Cipinang, Jakarta. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli akan memindahkan terpidana kasus enkening gendut dan pencucian uang Laborasitorus dari Lapas Kota Sorong, Papua Barat ke Lapas Cipinang, Jakarta. Pasalnya, labora selalu berulas setiap mendapat izin berobat ke rumah sakit. Pemindahan labora akan dilakukan usai pekada. Kita paksa masuk ke rumah sakit, memang sakit, memang sakit. Dia mengatakan alternatif. Boleh alternatif, kalau dia sakit memang harus rumah sakit. Ya, akhirnya masuk ke rumah sakit. Tetapi saya dengar, saya laporan ke Kanwil, mencoba masuk lagi ke rumahnya. Laborasitorus kabur dari rumah sakit Pertamina Sorong. Laborasitorus dibawa pihak keluarga untuk mencari pengumatan alternatif di luar rumah sakit. Pihak rumah sakit membantah terlibat kaburnya Laborasitorus. Kalau misalnya dia tidak kembali, dia terserah dia. Dan kalau sudah di luarung sakit, kan berusaha lapas. Kami hanya menawarkan. Kalau dia tidak mau, kan dia juga hati ya, dong. Terserah dia, dia mau sebuah atau dia mau mati konyol, ya harusnya dia. Laborasitorus ditangkap menjadi kebadan resese kriminal poli dalam kasus dugaan penimbunan bahan bakar minyak dan kayu di Raja Ampat Mei 2013 lalu. Penangkapan dilakukan setelah Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan rekening Laborasitorus mencapai 1,2 triliun rupiah. April 2014, Laborasitorus meminta izin keluar lapas untuk berobat. Laborasitorus baru berhasil dikembalikan ke lapas Februari 2015. Dan Rabu pekan kemarin, Laborasitorus kembali kabur dari rumah sakit Pertamina Sorong, tempat dia dirawat. Sebelumnya, Laborasitorus sempat dijunggung KK One Wheel, Kemenkumham, Papua Barat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.